Intro Halo guys, ketemu lagi sama aku Yere Kali ini, aku mau nge-review satu buah headphone Nah, seperti yang bisa kalian lihat Headphone-nya adalah mereknya Sennheiser Serinya adalah HD206 Sennheiser ini adalah merek Jerman Tapi, kalau seperti yang sudah kita ketahui Rata-rata semua barang elektronik Itu sudah diproduksi di China Jadi, desainnya memang dari Jerman Tapi, pembuatannya semuanya sudah dari China Oke, nah, seperti yang teman-teman bisa lihat Ini garansinya 2 tahun oleh Astrindo Jadi, kalau misalnya ada keusahaan, nggak apa-apa Kita bisa claim di lokal Indonesia sini Heransinya 2 tahun Dan ini desainnya Aku bilang sih, lumayan bagus sih ya Harganya juga nggak gitu mahal Harganya kemarin tuh aku beli sekitar Rp. 300.000 Kalau sekarang mungkin sudah ada yang sekitar Rp. 200.000 Kalau aku sebenarnya belinya di official store Jadi, harganya agak lebih mahal Kalau toko-toko lain mungkin banyak yang jual lebih murah Mungkin teman-teman bisa beli di sana Kenapa aku beli di official store? Karena aku pengen produknya tuh yang bener-bener terjamin asli Jadi, aku nggak nyesel belinya Nah, kayak gitu Ini dusnya agak penyok waktu delivery Tapi, headphone-nya nggak apa-apa kok Yuk, sama-sama kita unboxing Nah, begitu kita buka Di dalam dusnya ini Ada Bungkusan ini Satu Oh, ini Oh, ini notap pembelian Kemudian, di dalamnya sini lagi Ini ada Ada kartu garansi Ini Kemudian, ada jacknya Ini jack yang 6,3 mili Jadi, misalkan Kita punya kebutuhan untuk nyolok yang ke-6,3 mili Kita tinggal cowokin aja Nah, aku coba tak sini Sekarang, kita buka Yuk Headphone-nya Nah, ini aja headphone-nya Misalnya Simple Sederhana Seperti yang teman-teman bisa lihat Seperti ini Ini kita bisa Sedikit Pisa bengkok Jadi, nggak terlalu kaku Terlalu mati Untuk yang Headphone Untuk nempel Nempel ke kuping kita Kiri kanan Seperti itu Kemudian, ini bisa kita panjangin Nah Jadi, kalau misalkan Kepala kita agak besar Atau apa Kita bisa Ini Bisa dipanjangin Jadi Kita bisa lebih nyaman Oke Kemudian untuk Bagian busa ini Yang nempel ke kuping kita Juga agak besar Jadi Ini kalau aku Kena pabung ini Jadi Ini kuping kita Tertutup semua Di dalam Busa ini Jadi untuk Noise point canceling-nya Dari Suara Dari Luarnya itu Cukup tergang Pada busanya Kemudian Kabelnya juga Ini panjang Panjangnya itu Sekitar 3 meter Panjang banget Kalau misalkan kita Gak perlu panjang-panjang Nanti kita bisa Pakai tadi Yang ini Untuk belum Jadi kabel Gak berkansakan Dan gak kusut Oke Nah Seperti yang aku bilang tadi Kalau misalkan Kita punya kebutuhan Untuk nyalo ke jack Yang 6,3 Kita tinggal colok Bagian aja 6,3 Tapi kalau untuk Handphone-handphone standar Atau cuma Sekedar untuk Nyalo ke laptop Itu Perlunya yang 3,5 aja Yang kecil ini Oke Nah Sekarang kita mau coba Kita mau coba Untuk kualitas suaranya Itu seperti apa Yuk Nah Aku mau coba Dengerin Pakai lagu ini Ini kondisinya Aku setel volume Di maksimum Jadi Tanpa Tanpa aku Tempelin Pakai di kuping pun Ini Sudah lumayan kenceng Nah Jadi seperti yang kalian bisa lihat Kalau aku Pakai ini Itu nyaman banget Pas banget Di kuping Aku pakai setelan yang maksimum Aku tarik sampai ujung Ini disini nyaman banget Kuping itu tutup-tutup semua Terus Noise cancelingnya itu juga bagus banget Jadi kalau kita dengerin lagu Atau kita misalkan lagi Di depan komputer Di depan Depan laptop gitu ya Setel lagunya volume maksimum Ada orang ngomong itu Nggak gitu Kedengeran Jadi aku Aku sih nyaman banget ya Kemudian untuk harganya juga Harganya terbilang murah Yaitu sekitar 300 ribuan Ini Harganya Best banget Untuk harga sekian Kemudian kualitasnya Headphone-nya Cuman memang Kualitas headphone ini Bahannya memang material dari plastik Jadi Terkesan Agak sedikit ringkih ya Cuman Tertutup Di balik itu Di balik itu semua Ini harganya murah Kemudian kualitasnya juga oke banget Dan merek Sennheiser pula Jadi Aku sih Sangat suka Dan sangat nyaman Pake headphone ini Untuk yang cable series ya Oke teman-teman Jadi gimana Apakah headphone Sennheiser HD 206 ini Masuk ke dalam list kalian Untuk dibeli Kalau aku sih Nggak nyesel sih beli ini Oke banget Dan ramah Untuk kantong pastinya Oke teman-teman Sekian dulu Untuk review Sennheiser HD 206 kali ini Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe ya Thank you for watching See you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye